Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkaslam Tuhan Senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga kembali menjumpai Anda Dalam program kita, Amen Agree with God, Move with God, Encounter with God Now Mari saya mengajak Bapak Ibu semua pagi hari ini siapkan hati kita bersama-sama Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan dalam program Amin pagi hari ini Dan saya berdoa dimanapun Anda berada supaya Anda semua dikuatkan, diberkati Diberikan refresh daripada Tuhan melalui setiap kebenaran firman Tuhan Yuk kita berdoa sama-sama Bapak pagi hari ini kami kembali datang kepada Tuhan Mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan Semua kasih setia yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Kami tahu hari ini kami ada semua karena Tuhan Dan pagi hari ini dalam program Amin Kami mau buka hati untuk kami belajar kembali firman Tuhan Berbicara lah kepada setiap kami Dan nambah berdoa Tuhan kami semua sepakat Membiarkan, mengizinkan roh kudus untuk bekerja di tengah-tengah kami Siapapun yang mendengarkan baik secara langsung maupun secara ulang Kami berdoa biar mereka akan dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu Kami percaya Tuhan firman yang keluar tidak akan pernah kembali sia-sia Kuatkan setiap kami melalui kebenaran-Mu Dan terutama kami bisa menjadi lebih dewasa Dan kami boleh mengerti kendak Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan aku berdoa sementara pemberitaan ini diberitakan Aku berdoa urapi hambamu dalam segala keterbatasan hamba Hamba sadar tanpa Tuhan aku tidak bisa Dan aku butuh roh kudus memberikan wisdom revelation Untuk hamba bisa menyampaikan semua tepat seperti apa yang Tuhan mau Hamba juga berdoa untuk setiap orang yang mendengar program Amin Dimanapun mereka berada Biar roh kudus yang sama yang bekerja di tempat ini Akan menjamah kehidupan mereka dan berbicara secara khusus dalam hidup mereka Terima kasih kami mengucap syukur dan menyerahkan semuanya ke dalam tanganmu Para malaikat orang kudus Lakukan bagian kalian Layani umat Tuhan dimanapun mereka berada Supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata Kami mengembalikan segala hormat pujian kemuliaan buat Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur haleluya Amin Amin Selamat pagi Bapak Ibu semua Saya dari tempat ini terus berdoa Dimanapun Anda berada yang pagi hari ini menyaksikan program Amin Supaya Anda semua dalam keadaan sehat Anda semua siap hati Siapkan pikiran Siapkan spirit kita Untuk kita dikuatkan kembali Untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini Setelah dalam program Amin pagi hari ini Saya mau membicarakan sebuah judul Sebuah tema yaitu Tentang bagaimana Tuhan tahu rancangan-rancangan manusia Semuanya sia-sia Setelah ketika suatu kali dalam doa Rokudus bicara Jelas sekali Bahwa dikatakan bahwa Tuhan tahu semua rancangan kita sebagai manusia Dan semua rancangan kita itu sebenarnya sia-sia Nanti kita akan belajar lebih dalam mengenai Apakah benar rencana manusia itu sebenarnya sia-sia Dan sebagainya Nah saya percaya Ketika saya merenungkan ini Saya mulai memikir bahwa Saya yakin saudara bahwa Setiap kita pasti Adalah Memiliki rencana Saya percaya banyak orang yang di dunia ini Selalu membuat plan dalam kehidupan mereka Saya rasa ketika saya bertanya Siapa yang pernah buat rencana Hampir seluruh orang di muka bumi ini Pasti pernah buat rencana Baik rencana untuk diri mereka sendiri Untuk keluarga mereka Atau untuk orang lain dan sebagainya Mereka selalu memiliki sebuah rencana Demi rencana Namun seringkali yang kita perhatikan Bahwa manusia punya perencanaan terbatas Kadang-kadang ketika kita sudah berencana Dan tiba-tiba terjadi sesuatu Sehingga rencana kita gagal total Sama halnya ketika kita menghadapi Masa pandemi kurang lebih 2 tahun lebih ini Saudara Ada begitu banyak orang Membuat rencana Membuat plan Membuat rancangan Termasuk juga gereja Saudara Mulai dari yang spiritual Yang rohani Ketika gereja mulai Men-set untuk tahun depan Beberapa tahun lalu Buat conference dan sebagainya Dan tiba-tiba semua rancangan Yang disusun dengan begitu bagus Dengan pembicara-pembicara Yang sudah di-set 1 tahun sebelumnya 2 tahun sebelumnya Dan tiba-tiba ternyata Rancangannya gagal Saudara Karena situasi Saudara Ada orang yang sudah merencanakan Pernikahan 2 tahun yang lalu Dan tiba-tiba Perencanaan itu gagal Saudara Ada orang yang sudah merencanakan Mau ekspansi bisnis Di beberapa kota baru Dan tiba-tiba Karena situasi ini Akhirnya Rancangannya batal Gagal Ada orang yang sudah merencanakan Bahwa mereka akan pergi keluar negeri Berlibur Bersama dengan keluarga Dan tiba-tiba 2 tahun terakhir ini Kita belajar Bahwa manusia Boleh berencana Manusia boleh merencanakan Apapun But somehow Kita saksikan Bahwa jadinya sia-sia Ada begitu banyak orang Sudah menabung Mempersiapkan diri Lalu dengan planning Bahwa tahun ini Atau tahun lalu Mereka akan pergi Keluar negeri Mereka akan holiday Bersama dengan keluarga mereka Keluarga besar mereka Dan tiba-tiba Semuanya gagal Ada begitu banyak contoh Yang saya bisa sampaikan Bahwa begitu banyak manusia Bisa berencana Bisa membuat rancangan Bisa membuat plan Sebagus apapun Sekalipun mereka udah Mikirkan masak-masak Budgetnya Semuanya Semua sudah Tapi ternyata Di atas segala-galanya Manusia gak berkuasa Atas semua rancangan Yang mereka lakukan Sudah Saya yakin sih Kalau gak seizin Tuhan Kalau Tuhan gak berkenan Dan semuanya bisa batal Sudah Bukan berarti Kalau kita gagal Berarti Tuhan gak Gak berkenan Dengan apa yang kita rancangkan Tapi minimal Anda dan saya Percaya dan agree Kita bisa buat plan Sebagus apapun Tiba-tiba Ketika Tuhan bilang gak Maka rancangan itu gagal Sudah Dua tahun terakhir ini Saya pikir it's not only people Tapi pendeta juga Bukan sama orang-orang biasa Orang-orang yang businessman Tapi bahkan para pendeta juga Mereka dua tahun yang lalu Mereka juga bingung Sudah Mereka sudah merancangkan Banyak hal Untuk plan ini Plan ini Tetapi akhirnya Karena ketidakpastian Yang terjadi dengan pandemi kini Kadang naik Kadang turun Naik turun Dan sebagainya Ada begitu banyak Project program Dan akhirnya Harus di shifting Harus diubat Dan sebagainya Sudah Dan anyway Dari semuanya itu Saya menyimpulkan sekali lagi Manusia boleh merencanakan Boleh rancangkan sesuatu Tapi kalau gak seizin Tuhan Semuanya gagal Sudah Saya yakin Sudah setuju Dengan apa yang saya katakan Nah pagi hari ini Yuk kita belajar Sama-sama What is definition Dari rancangan Apa sih Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kalau kita pelajari Rancangan adalah Sesuatu yang sudah dirancang Hasil rancangan Rencana program design That is rancangan Sudah Nah sementara Rencana adalah Sebuah cerita Rancangan Rancangan buram Atau rangka Sesuatu yang akan Dikerjakan Bisa jadi Rencana itu adalah Kayak konsep Naskah Surat Dan sebagainya Sudah Nah Rancangan berbicara Mengenai apa yang akan Dikerjakan Dan tadi kita mengerti Bahwa seringkali Manusianya bisa Berencana Sekali lagi Dan merancangkan Apa yang sekiranya Mereka dapat Kerjakan dan lakukan Di masa yang akan Datang Tetapi sekali lagi Tuhan lah yang Mengetahui apa yang Akan terjadi Di masa depan Karena Everybody Semua orang Tidak tahu What's going on Apa yang akan terjadi Satu tahun lagi Bahkan satu minggu ke depan Nobody knows Dan dialah yang berkendak Untuk menentukan Semuanya Kita percaya Bahwa Tuhan lah Di atas gala-galanya Yang menentukan Setiap rancangan kita Makanya sekali lagi Dalam suatu doa pagi Tuhan berkata Jelas sekali Aku tahu Segala rancangan manusia Kata Tuhan Dan semua rancangan manusia Tuhan berkata Sia-sia Kecuali Kata Tuhan Aku yang merencanakannya Baru semuanya jadi Jadi sekali lagi Sudara Ketika Tuhan yang merencanakannya Saya percaya Semuanya akan jadi Ketika Tuhan yang merancang Maka semuanya pasti jadi Tapi kalau kita yang merancang Somehow belum tentu terjadi Bahkan kebanyakan Kalau kita pakai kekuatan kita Merancang semua Dengan segala kepintaran kita Semuanya jadi sia-sia Nah dari sini Ketika Rokudus bicara Saya mengerti Dan saya mulai merenung Iya sih Seringkali manusia Dengan kepintarannya Dengan akalnya Dengan segala macam Yang dia bisa lakukan Mereka mulai merancangkan sesuatu Mereka berpikir bahwa Mereka pasti akan bisa Selama mereka kerja keras Mereka pinter Mereka lakukan dengan sama-sama Dengan semangat Mereka lakukan dengan unity Semuanya jadi Dan sebagainya Tapi ternyata Sekali lagi di atas Segala rancangan manusia Tuhan lah yang menentukan semuanya Nah pagi hari ini Saya mengajak Anda Learn from the story of Tower of Babel Menara Babel Anda tahu semuanya Dalam kejadian pasal yang ke-11 Dikatakan seperti ini Ada pun seluruh bumi Satu bahasa Satu logatnya Eh dua Maka berangkatlah mereka Kesebelah timur Dan menjumpai tanah datar Di tanah siner Lalu menetaplah mereka di sana Mereka berkata Seorang kepada yang lain Marilah kita membuat Batu-bata Membakarnya baik-baik Lalu bata-bata itulah Kita pakai Sebagai batu Dan tergala-gala Sebagai tanah liat Juga kata mereka Marilah kita dirikan Bagi kita Sebuah kota Dengan sebuah menara Yang puncaknya Sampai ke langit Dan marilah kita cari nama Supaya kita Jangan terserak Ke seluruh bumi Garis bawahi kata Supaya Jangan terserak Ke seluruh bumi Nah kalau saudara Perhatikan setelah airba Orang mulai Tidak mematuhi Allah Saudara Beberapa dari mereka Bahkan tidak percaya Kepada rencana Allah Tanpa bertanya kepada Allah lagi Mereka mulai membangun Sebuah menara Untuk mencoba Mencapai sorga Saudara Dan itu adalah Menara Babel Dimana akhirnya Tuhan Mengacaukan semua Rencana mereka Dengan Membuat Bahasa mereka Jadi banyak Dan kacau Namun apa yang Sebenarnya terjadi Kenapa Tuhan sampai Harus Mengacaukan bahasa mereka Mungkin Anda berkata Kenapa kok Tuhan Menggagalkan Rencana manusia Dan mereka Berkumpa Bersepakat Untuk mereka Membangun sama-sama Mereka kumpul Mereka unity Mereka membangun Sebuah menara Yang begitu tinggi Sampai ke langit Menara Babel Dijelaskan dalam Alkitab Kalau Anda baca Kejadian 11 Ayat 1 sampai 9 Dan setelah Peristiwa airba Sekali lagi Allah sebenarnya Memerintahkan kepada manusia God already have plan Dikatakan Bertambah banyaklah Serta penuhilah bumi Anda bisa baca Dalam kejadian 9 Ayat 1 Namun Kita lihat Apa yang mereka lakukan Manusia justru melakukan Hal yang sebaliknya Juga kata mereka Marilah kita Dirikan bagi kita Sebuah kota Dengan sebuah menara Yang puncaknya Sampai ke langit Dan marilah kita cari nama Supaya kita Jangan terserak Ke seluruh bumi Kejadian 11 Ayat yang keempat Ayat yang keempat Nah kalau saudara Perhatikan disini Manusia justru Memutuskan Untuk membangun Sebuah menara Kota besar Dan berkumpul Di sana Mereka juga Berencana Untuk membangun Sebuah menara Raksasa Sebagai simbol Kekuasaan mereka Untuk apa? Jelas Mencari kemuliaan dirinya Kesombongan Menara ini Kemudian Diingat sebagai Menara Babel Nah sebagai Respon Apa yang Allah lakukan? Allah mulai Mengacaukan bahasa Yang terjadi Allah mengacaukan Bahasa mereka Sehingga mereka Tidak bisa komunikasi Satu sama lain Saudara Dan karena mereka Tidak bisa berkomunikasi Satu sama lain Akhirnya Semuanya jadi kacau Dan pada akhirnya Rencana manusia Untuk menirikan Menara Babel ini Semuanya Gagal total Saudara Nah saudara Kalau ketika saya Baca pelajaran ini Saya merenungkan Kejadian pasal Semeni Saya menemukan Ada dua hal yang berbeda Yang pertama adalah God Plans What is a God Plans? God Plans adalah Di ayat yang pertama Dikatakan Allah memberkatinu Anak-anaknya Serta berfirman Ini This is God Plan Beranak cuculah Bertambah banyaklah Penuhilah bumi Tuhan kepingin Supaya mereka Menyebar ke semuanya Penuhilah bumi Kemana-mana Sedangkan Men Plans Plan daripada manusia Di ayat empat Mereka berkata Mereka Mendirikan Sebuah kota Dengan sebuah menara Puncaknya Sampai ke langit Dan marilah kita cari nama Supaya kita Jangan terserak Di seluruh bumi Nah anda perhatikan Ini simple Tapi ketika saya Membaca Meneliti Saya menemukan Ada perbedaan Antara God Plan And Man Plan God Plan Supaya mereka Terserak Ke seluruh bumi Supaya mereka Memenuhi bumi Justru Man Plan Supaya kita Jangan terserak Jadi Tuhan Mau mereka Berkembang Pesat Memenuhi seluruh bumi Tapi golongan ini Mereka mau kumpul Di satu tempat Dan mereka Tidak mau terserak Tapi mereka Justru membangun Kekuasaan mereka Dengan simbol Sebagai sebuah menara Yang menyatakan Kemuliaan mereka Dan ini yang membuat Menurut saya Apa yang membuat Mereka sia-sia Karena kehendak mereka Rancangan mereka Berbeda dengan Apa yang Tuhan Mau dalam kehidupan mereka Sama hal dalam kehidupan Anda Ketika Anda Punya mega project Apapun Merencanakan apapun Yang ujung-ujungnya Untuk membanggakan diri Anda Kesombongan Anda Apalagi Apa yang Anda Rancangan itu Berbeda dengan Apa yang Tuhan Tetapkan dalam kehidupan Anda Percayalah Saya katakan Maka rencana itu Adalah sia-sia Kamu akan menemukan Bahwa ujung-ujungnya Rencana itu sia-sia Lihat ketika Mereka gak taat Dengan apa yang Tuhan Katakan Yang terjadi adalah Kejadian 11 ayat 8 Demikianlah mereka Diserahkan Tuhan Mereka berkata Mereka gak mau terserah Tapi Tuhan Menyerahkan mereka Dari situ Sampai ke seluruh bumi Dan mereka berhenti Menirikan kota itu Itulah sebabnya Sampai sekarang Nama kota itu Disebut Babel Karena disitulah Dikacau balaukan Tuhan Bahasa seluruh bumi Dan dari situlah Mereka Diserahkan Tuhan Di seluruh bumi Mereka maunya Tidak terserah Ke seluruh bumi Tapi justru Tuhan Pakai Mengacaukan Bahasa mereka Supaya God plan Terjadi dalam hidup mereka Dan akhirnya Mereka terserah Ke seluruh bumi Seringkali ketika Saya mempelajari The story Daripada Tower of Babel Saya berkata Bahwa benar sih Ketika kita memaksakan Apa yang menjadi Rancangan kita Dan Tuhan Akan intervensi Tuhan akan merespon Yang ujung-ujungnya Tetap God plan Selalu Yang jadi Dalam kehidupan kita Kalau kita tetap Mau mempertahankan Rancangan kita Tidak mempedulikan Rancangan Tuhan Dalam kehidupan kita Maka semua Yang kita kerjakan Semuanya sia-sia Saya begitu banyak Ketemu dengan beberapa orang Mereka berkata Pastor benar sih Saya maksa Saya tahu Tuhan Punya rencana Buat keluarga kami Buat saya Seperti ini Tapi saya nolak Dan saya berkata Bahwa saya punya Rencana yang lain Rencana ini juga Tetap melahini Tuhan Tetap saya bisa Sungguh-sungguh Dengan Tuhan Tapi ternyata semuanya sia-sia Dan akhirnya Mereka nyerah Dan kembali Kepada rancangan Tuhan Pagi hari ini Melalui program Amin I just remind you Jangan sampai Anda wasting your time Wasting your energy Dan melakukan Apa yang Anda rencanakan Yang ujung-ujungnya Semuanya sia-sia Dan Anda harus Kembali kepada Rancangan Tuhan Soalnya sekali lagi Di doa ini Membuat saya sadar Tuhan berkata Aku tahu Semua rancangan manusia Dan semuanya sia-sia Kecuali aku yang merencanakannya Baru akan terjadi Jadi saudara Ayo kita belajar Untuk menyerahkan Apa yang menjadi plan kita Rancangan kita Nanti kita akan belajar Di poin yang terakhir Lalu apa yang mesti kita lakukan Bagaimana kita merespon Rancangan Tuhan Nah yang kedua Saya mengajak Anda Learn from the story Of King Solomon Anda semua tahu Bagaimana Raja Salomo Ada beberapa fakta Tentang Raja Salomo Yang pertama Salomo adalah Raja yang Tuhan pilih Untuk menggandikan Daud ayahnya Saudara bisa baca Satu tawarik 31 Ayat Satu tawarik 3 Pasal yang 3 Ayat 1 sampai 5 Salomo adalah Anak dari salah satu istri Daud Yaitu Betseba Dan Salomo pun Bukan anak sulung Daud Dimana dalam tradisi Israel Sebenarnya Dengar sekali lagi Anak sulunglah Yang paling berhak Meneruskan tata ayahnya Namun Tuhan sendirilah Yang memilih Salomo Untuk jadi Raja Secara fakta Bahwa akan sulit Bagi Salomo Untuk naik tata Karena Salomo Adalah Bukan yang Tradisi Dimana tradisi Israel Dikatakan bahwa Anak sulunglah Yang paling berhak Untuk meneruskan tata ayahnya Tapi Tuhan Merekayasa Bagaimanapun Saudara Singkat cerita Saudara Salomo yang bukan Anak sulung Bisa jadi Raja Dan memerintah Kenapa? Karena saya percaya Satu fakta Yang kita gak bisa Pungkiri Bahwa Salomo Adalah Raja Yang Tuhan pilih Saudara Dan akhirnya Benar-benar Dengan cara Tuhan Merekayasa Salomo menjadi Raja Yang kedua Faktanya adalah Salomo membangun Baik Allah Tempat ibadah Bangsa Israel Turun temurun Jadi ini orang yang Luar biasa Fakta yang ketiga Salomo adalah Raja yang hebat Yang membuat Israel damai Dan makmur Saudara Selama Pemerintahannya Israel dalam keadaan aman Makmur Dan sangat disegani oleh Bangsa lain Lalu Salomo juga adalah Orang yang Paling berhikmat Saudara Satu Raja Raja 4, 29, 34 Menyatakan itu Satu Raja Raja 31 Ayat 1 Ambil 15 Juga berkata gitu Tuhan memberikan Hikmat kepada Salomo Dan hikmat ini Sangat terkenal Bahkan ke bangsa-bangsa Sehingga mereka Datang untuk Mendengarkannya Bahkan Ratu Seba Juga datang Untuk melihat Menyaksikan Bagaimana hikmat Daripada Salomo Lalu Salomo Juga merupakan Orang terkaya Di muka bumi Pada masanya Lalu Salomo Juga Penulis Tiga Kitab Di Alkitab Saudara Saudara Anda Percaya Anda pasti Kaget Saudara Bagaimana Salomo ini Menurut saya Adalah orang yang Sangat luar biasa Fakta-fakta ini Membuktikan dia Orang yang Wow Luar biasa sekali Kekayaan dia punya Hikmat dia punya Pengaruh dia punya Semua dia punya Saudara Tapi saudara Ketika saya mempelajari The Story of Salomo Dia berkata Bahwa satu hal Bahwa semuanya sia-sia Walaupun dia Punya istana Dia bangun Baik Allah Dia bangun semuanya Dia bangun Kerajaan yang luar biasa Dia punya pengaruh yang hebat Semua raja-raja segan Orang mengagumi Hikmatnya Bahkan Alkitab Mencatat bahwa Tidak ada raja yang Lebih hebat dari Salomo Dalam hal hikmat Dan kekayaannya Jadi ini benar-benar Orang yang luar biasa But At the end of the day Kalau anda baca Pengkotbah Pasal 12 Ayat 13 Berkata Akhir kata Dari segala Yang didengar Ialah Takutlah akan Allah Dan berpegang Pada perintahnya Karena ini adalah Kewajiban Setiap orang Nah kalau anda perhatikan Salomo selama hidupnya Kemungkinan besar Merancangkan Memperoleh Kekuasaan Kekayaan yang lebih besar Karena dia Berkompromi Karena dia Itu sebabnya Dia punya Strategi Punya rancangan Ini itu Dan sebagainya Bahkan dia bersekutu Berkompromi Dengan bangsa lain Untuk menegukan Kekuasaannya Dan pengaruhnya Bahkan dia Mengawini Anak Viraun Anak perempuan Viraun Bahkan perempuan-perempuan Asing Kalau saudara baca Satu Raja-Raja Pasal yang ke-11 Yang seharusnya Pasti bukan Perempuan biasa Saudara Namun pasti Perempuan yang memiliki Pengaruh politik Dalam bangsanya Dan orang hebat Saudara Dia menikah Dengan orang asing Bukan orang asing Sembarang Karena dia Raja Yang luar biasa Dia pasti menikah Dengan orang asing Yang punya pengaruh Baik itu politik Ekonomi Atau apapun Saudara Dan salah satunya Adalah putri Daripada Viraun Saudara Kenapa? Karena saya percaya Salomo orang pintar Orang berhikmat Dia pasti mengembangkan Pengaruhnya Kepada yang lain Dan dia pasti punya Rancangan-rancangan Apapun Dan sampai akhirnya Dia sadar Dan dia berkata Saudara Bahwa semuanya sia-sia Saudara Pengkotba 12 Dan dia katakan Akhir kata Dari segalanya Didengar Ialah Takutlah akan Allah Jadi dia bilang Udah lah Semua yang dia lakukan Dia udah paling hebat Paling pengaruh Ujung-ujung Dia berkata Saudara Semuanya itu sia-sia Akhir kata Dia berkata Takutlah akan Allah Takutlah akan Allah Dan perpeganglah Pada perintahnya Nah saudara Saya yakin sekali Saudara Bahwa semuanya Memang sia-sia Dan Salomo ini kurang apa sih Pengaruh dia punya Kekuasaan dia punya Kekayaan dia punya Dia ngomong Semuanya sia-sia Dan dia berkata Akhir kata Dia berkata Yang paling penting Adalah takut akan Tuhan Berpegang Pada perintah-perintahnya Lalu kalau anda baca 1 Korintus 3 19-20 Dikatakan Karena hikmat dunia Adalah kebodohan Bagi Allah Sebab Tertulis Ia yang menangkap Orang berhikmat Sesungguhnya Semuanya sia-sia Belakah Dan di tempat lain Tuhan mengetahui Rancangan orang berhikmat Sesungguhnya Semuanya sia-sia Belakah Ini saya yakin Salomo salah satunya Orang yang berhikmat sekali Dia merancangkan Banyak hal Dia memplan Banyak hal Mungkin salah satu Serah tingginya Adalah menikahi Putri-putri raja Dari bangsa asing Salah satunya adalah Untuk memperluas Pengaruhnya dia Dan sebagainya Baik di dunia politik Ekonomi Dan sebagainya Saudara dia bisa Merancang apapun Tapi Alkitab jelas Berkata Dalam 1 Korintus 3 19-20 Hikmat dunia Adalah kebodohan Bagi Allah Bahkan dikatakan Ia mengetahui Rancangan orang Yang berhikmat Termasuk Raja Salomo Dan dikatakan Sesungguhnya Semuanya sia-sia Belakah Jadi ketika Roh Kudus berbicara Jelas sekali Dia berkata Aku tahu Semua rancangan Rancangan manusia Dan semuanya Sia-sia Jadi sekali lagi Saya katakan Bukan berarti Kita tidak boleh Punya rencana Nanti saya akan Bagikan di poin berikutnya Tapi maksud saya Anda harus tahu Sadari ini kebenaran Bahwa kita Punya rencana Apapun Sekalipun kita Orang yang paling Berhikmat Di dunia ini Alkitab berkata Bahwa semuanya Sia-sia Karena Tuhan Mengetahui Rancangan orang-orang Berhikmat Lihat Raja Salomo Mengakui Semua yang dia dapat Selama dia hidup Pengaruh Kekuasaan Ya percaya lah Salomo jauh lebih Kaya dari anda semua Salomo jauh lebih Berhikmat dari anda semua Learn from the story Of King Salomon Harusnya kita sadar Bahwa Kalau orang yang Paling berhikmat Orang yang paling Berpengaruh Paling kaya Dia juga berkata Bahwa semua sia-sia Artinya memang Semua sia-sia Dan lebih daripada itu Saya yakin Tuhan ngomong Selalu benar Dan dia berkata Aku tahu Semua rancangan manusia Dan semuanya sia-sia Jadi so Apa yang mesti anda lakukan Just believe Dan berkata Iya sih Tuhan Yang terpenting adalah Takut akan Tuhan Berpeganglah Pada perintah-perintahnya Ayu pasal 5 12-13 juga berkata Ia menggagalkan Rencangan Rancangan orang cerdik Sehingga usaha Tangan mereka Tidak berhasil Ia menangkap Orang berhikmat Dalam kecerdikannya sendiri Sehingga rancangan Orang yang berbelat belit Digagalkan Jadi rancangan orang cerdik Juga semuanya sia-sia Rancangan orang berbelat belit Tambah lagi Semuanya digagalkan Jadi so Kesimpulannya Sekali lagi Semua rancangan manusia Tuhan tahu Dan semuanya sia-sia Orang yang paling berhikmat Dia berkata Semua sia-sia Paling berpengaruh Paling kaya Paling hebat Dia berkata Semua sia-sia Jadi saya hari ini Just encourage you Remind you Setiap anda yang menyaksikan program Amin pagi hari ini Kita boleh pinter Kita boleh kaya Kita pulpi Boleh cerdik Kita boleh apapun Percayalah Tuhan tahu Semua apa yang anda rancangkan Anda gak pernah tahu Apa yang akan terjadi ke depan Tapi dia tahu Jadi makanya Saya katakan Yang paling tepat adalah Takutlah akan Allah Berpegang pada perintahnya Karena dia yang tahu Apa yang akan terjadi ke depan Ikuti aja Sudara Apa yang Tuhan suruh Kenapa? Karena dia tahu Semua apa yang anda rancangkan Dia tahu Apa yang anda rencanakan Kalaupun anda berkata Aku orang cerdik Aku orang berhikmat Aku orang yang bijaksana Sekali lagi Tuhan tahu Semua rancangan manusia Dan dia berkata Semua sia-sia Kecuali aku yang merencanakannya Baru akan jadi dan berhasil Jadi itu yang Saya mau sampaikan buat sudara Nah lalu bagian yang terakhir Yang saya mau bagikan Then what should I do? Jadi Apa yang mesti aku lakukan? Ada beberapa poin sudara Yang kita perlu lakukan Ketika kita sudah menyadari Sekalipun kita pinter Sekalipun kita bijaksana Sekalipun kita cerdik Sekalipun kita kaya Sekalipun kita punya pengaruh yang hebat Tetap semuanya sia-sia Lalu apa yang mesti kita lakukan? What should I do? Then Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama jelas sudara Kita mesti Asking the Lord for a plan Sudara ini yang paling penting Yang paling utama Hal yang pertama Yang harus kita lakukan adalah Bertanya kepada Tuhan Mengenai rencana apapun Yang harus dilakukan Nah mengapa kita harus bertanya kepada Tuhan? Amsal 1921 Banyaklah rancangan di hati manusia Tapi keputusan Tuhan lah yang terlaksana Saya tahu bukan cuma Anda Saya pun seperti itu I have a plan for my family I have a plan for my family I have a plan for myself I have a plan for the church I have a plan Banyak sekali sudara Amsal ngomong Memang rancangan di hati manusia itu banyak sudara Tapi keputusan Tuhan lah yang terlaksana Jadi yang pertama Apa yang mesti kita lakukan? Asking the Lord for a plan Sudara ada begitu banyak orang Kristen Termasuk saya dulu sudara sebelum bertobat Kita udah buat rencana ini Rencana-rencana ini Lalu kita ngomong ke Tuhan Tujuannya cuma satu Supaya kita minta Tanda tangan Tuhan Dan pesetujuan Tuhan Itu bukan rancangan Tuhan Tapi yang pertama Kita harus tanya Tuhan Asking the Lord for a plan Artinya apa Tuhan? Kamu punya rencana apa? What should I do ke depan? Lalu setelah itu baru Anda mulai duduk merenungkan Dan Anda mulai tulis Apa yang Tuhan mau sudara Untuk Anda lakukan sudara Bisa dibayangkan ketika kita merencanakan Banyak hal Yang tidak bisa terlaksana Justru akan membuat kita kecewa Putus asa Itu sebabnya lebih baik Asking the Lord first For a plan Supaya kita gak kecewa Karena saya percaya Semua yang ada di hati kita Semua plan apapun Semuanya bisa gagal dan sia-sia Tapi ketika kita tanya Tuhan Tuhan berbicara kepada kita Untuk plan for our family Plan for our business Plan for our ministry For our church For our self Maka saya percaya sudara Rencana itu Rancangan itu pasti jadi Karena Tuhan ngomong jelas sekali Aku tahu semua rancangan Rancangan manusia Dan semuanya sia-sia Kecuali Aku yang merencanakannya Semuanya akan jadi Jadi ini yang paling pertama Yang mesti kita lakukan Yaakobus 4 ayat 15 Sebenarnya kamu harus berkata Jika Tuhan mengendaki Kami akan berbuat ini Hidup untuk berbuat ini Berbuat itu Yaakobus pasal 4 Jelas sekali berkata Hidup manusia itu seperti uap Kadang gak ada Kadang hari ini ada Tiba-tiba bisa hilang Jadi kita harus tanya Tuhan Jangan kita ngomong Aku mau pergi ke kota ini Aku mau ini Aku mau bisnis ini Aku mau buka ini Aku mau melayani ini Dan sebagainya Tapi hendaklah kita bertanya Kepada Tuhan yang utama Dan Tuhan akan memberikan plannya Dalam hidup kita Lalu Baru kita tulis semuanya Dan saya percaya Ini yang mesti Anda lakukan Nah yang kedua Setelah kita tulis Lalu apa yang kita mesti lakukan Ya dengan iman By faith start a plan Jadi saudara yang pertama Asking the Lord for a plan Yang kedua adalah Start a plan Lalu mulai Anda mulai start Lakukan step by step Step one Step two Dengan tuntunan daripada roh kudus Nah untuk menjalankan sebuah rancangan Kita membutuhkan wisdom And revelation Disinilah ketika Tuhan memberikan Kita a plan Kita berkata Lord give me wisdom and revelation Tuhan akan memberikan revelation Tuhan akan memberikan wisdom Dan baru kita akan start a plan Kita mulai buat rancangan Tapi rancangan ini dari Tuhan Bukan dari kita Ini berasal dari Tuhan Idenya dari Tuhan Inspirasinya dari Tuhan Kita tinggal melakukan bagian kita Start a plan Mulai tulis dan mulai start Dan mulai lakukan by faith Bersama-sama dengan Tuhan Nah yang terpenting saudara Ada beberapa hal Ketika Anda mulai start a plan Ini yang harus Anda perhatikan Jangan lupakan Yang pertama Anda adalah Kenapa ini penting Kenapa kita harus Melibatkan Tuhan Karena yang pertama Manusia tidak tahu hari esok Amsal 27 ayat 1 Kenapa kita mesti melibatkan Tuhan Kenapa kita harus Ngundang Tuhan untuk terlibat Dalam kita start a plan Karena kita tidak tahu hari esok Plan kita Kita akan lakukan dan tanya Tuhan Jangka pendek Jangka panjang Atau apapun Yang kedua Karena kemampuan manusia terbatas Ketika Tuhan memberikan plan Dalam hidup kita Kita mulai start a plan Kita mesti tanya Tuhan How we do Bagaimana aku melakukannya Karena sekali lagi Kemampuan kita terbatas Tuhan pasti akan Membuat plan kita berhasil Tapi kita harus melibatkan dia Kenapa kita mesti Libatkan dia Karena kita tidak tahu Apa yang akan terjadi ke depan Kita butuh Tuhan Karena kita Kemampuannya juga terbatas Kita perlu libatkan Tuhan Yang ketiga Karena manusia hidup hanya sementara Kita tidak tahu ketika Tuhan Ngomong stop Dan lanjutkan Tuhan punya a plan Buat bangsa Israel Yaitu membawa mereka keluar Kepada tanah perjanjian Di tengah jalan Musa Dan Tuhan berkata kepada Joshua Joshua Persiaplah Hambaku Musa telah mati Saudara kita hidup sementara Tapi plan Tuhan akan tetap jadi Bagi bangsa Israel Dan kita harus mempersiapkan semuanya Itu sebabnya kenapa kita harus melibatkan Tuhan Musa melibatkan Tuhan Dan ketika Tongkat estafetnya selesai Dan dia harus memberikan kepada next generation Dia rilis itu kepada Joshua Dia tumpang tangan Dia berdoa buat Joshua Dan Tuhan juga menguatkan hati Joshua Sekali lagi kenapa kita perlu melibatkan Tuhan Dalam setiap perencanaan Karena kita manusia terbatas Saudara Hidup kita juga sementara Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi Tapi yang saya tahu Plan Tuhan pasti berhasil Dan Anda tahu Sekalipun mereka muter-muter 40 tahun Dan di end of the day Kalau Anda bacain the Bible Semua rencana Tuhan berhasil Bahwa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir Dan mereka nyampe ke tanah perjanjian Saudara Ini yang membuktikan bahwa rencana Tuhan Pasti jadi Instrumennya bisa berganti Instrumennya bisa ganti-ganti Tapi rencananya tidak pernah ganti Saudara Yang ketiga Setelah Anda start a plan Anda asking the Lord for the plan Lalu Anda mulai start a plan Dan libatkan dia Dan minta wisdom and revelation Hal yang ketiga Terus follow his instruction Nah saudara Ketika Anda berjalan dalam plannya Allah Di tengah jalan ada begitu banyak tantangan Hambatan Bukan berarti waktu kita menerima Rencangan Tuhan Rencangan Tuhan Berjalan dalam rencananya Berjalan dalam rancangan Tuhan Tidak akan ada masalah Tidak akan ada hambatan Salah saudara Justru Akan ada begitu banyak hambatan Karena setan mau gagalkan Rancangan Tuhan dalam kehidupan Anda Tapi yang saya tahu cuma satu Tuhan tidak pernah janji Bahwa ketika Anda berjalan dalam rancangannya Anda tidak akan menghadapi tantangan Atau masalah Tapi dia berjanji Akan menyertai Anda Dan membuat Anda selalu menang Dan bisa mengatasi semua masalah Itu sebabnya Apa yang perlu Anda lakukan Always follow his instruction Kalau tiba-tiba dia berkata Nak shifting belok kanan Anda just follow his instruction Tiba-tiba Anda berkata Kayaknya ini kan lurus Tapi Tuhan bisa buat Make a new plan Yang jelas saudara Harus follow Always follow his instruction Ketika dia berkata Nak stop dulu Maka Anda stop Lihat bangsa Israel Ketika mereka berjalan Ketika Tuhan bilang stop Mereka akan stop Mereka akan bermalam Ketika Tuhan berjalan Mereka berjalan Mereka diiringi tiang awan Tiang api Bayangkan kalau hari itu Mereka gak ikuti Instruction dari Tuhan Mereka akan kedinginan Mereka akan kepanasan Kalau siang Saudara kita perlu Follow his instruction Ketika dia jalan Kita jalan Ketika dia stop Kita stop Lihat bagaimana Joshua Ketika menyeberang Sungai Jordan Di Solo Follow his instruction Semua kalau Anda perhatikan Follow his instruction Itu penting Supaya kita gak gagal Dalam plannya Tuhan Jadi ketika kita sudah Start a plan Kita sudah action Take action Kita sudah berjalan Dalam plannya Allah Jangan lupa Saudara follow His instruction Anda harus terus Menerus Mengikuti instruksi Dari Allah Dan instruksi ini Akan membawa Anda Terus Kepada rancangan Allah Amsal 16 ayat 3 Serahkanlah perbuatanmu Kepada Allah Maka terlaksanalah Segala rencanamu Saya percaya Serahkan semua perbuatan kita Kepada Allah Semua yang kita mau kerjakan Maka semuanya akan terlaksana Yang terakhir Lalu saya akan tutup Yang terakhir Ketika Anda sudah Start a plan Anda sudah asking The Lord for a plan Lalu Anda sudah Start a plan Anda berjalan By faith Bersama-sama Tuhan Mulai lipatkan Tuhan Dalam setiap perencanaan Anda Anda mulai start working Dalam rancangan Allah Di tengah jalan Anda mengalami hambatan apapun Anda terus follow His instruction Lalu yang terakhir Saudara Yang saya pesankan adalah Never give up Jangan stop Sampai kamu nyampe Pada tujuan yang Tuhan tetapkan Terus berjalan Stay on the path Dan never give up Terus berjalan Sampai Anda nyampe Saudara Saudara Ini adalah fase terakhir Yang harus ditanamkan Dalam kehidupan kita Yaitu never give up Bahkan di dalam perencanaan Orang dunia pun Mereka mengenal Namanya Pantang menyerah Tidak menyerah Sebelum sukses Sehingga banyak yang Ketika mereka jatuh Mereka bangkit lagi Jatuh bangkit lagi Apalagi dalam kehidupan kita Ketika kita menjalankan Rencana Allah Melakukan apa yang menjadi Rancangan Allah Anda harus percaya Yerimiyah 29 Naik 11 Saudara Bahwa Tuhan Mengetahui Rancangan apa yang ada padanya Mengenai kamu Demikian firman Tuhan Rancangan Namai sejahtera Bukan kecelakaan Untuk memberikan kepada kita Hari depan Yang penuh harapan Jadi percaya Bahwa God never give us The plan Yang jelek Dalam kehidupan kita Dia selalu Merencanakan sesuatu yang baik Sesuatu yang luar biasa Dalam kehidupan Anda Dan Anda Pasti akan bisa Meraihnya bersama Allah Jadi jangan menyerah Jangan kecil hati Seperti Joshua Ketika memimpin Bangsa Israel Meneruskan tongkat Estafet Daripada Musa Tuhan memberikan Encouragement Kuatkan dan tegukan Hatimu Dan saya yakin Saudara Ini yang perlu kita lakukan Terus kuatkan Tegukan hati kita Jangan menyerah Sampai Rancangan Tuhan Jadi dalam kehidupan Anda Sekali lagi Ayo kita Asking the Lord For a plan Lalu setelah kita Bertanya Dia memberikan kita Revelation Kita mulai Start a plan With the wisdom And revelation From the Lord Kita mulai Start moving Bersama-sama dengan Allah Dengan iman Saudara Lalu di tengah jalan Ketika ada banyak Tantangan apapun Jangan lupa Always Follow his instruction Dan yang terakhir Jangan Menyerah Sampai Anda Mencapai tujuan Tuhan Dalam kehidupan Anda Yuk kita berdoa Sama-sama Bapak Sorgawi Terima kasih Untuk hari ini Kami belajar Bagaimana Semua rancangan Manusia Pada dasarnya Semuanya sia-sia Kecuali Engkau yang Merancangkannya Dan kami Percaya Tuhan sudah Merancangkan Kehidupan yang Luar biasa Hirimiya 29 Naiz 11 Berkata Engkau tahu Rancangan apa Yang ada padamu Mengenai kami Semua Yaitu Rancangan Namai Sejahtera Yang menghatangkan Hari depan Yang penuh Dengan harapan Tuhan aku Berdoa Biarlah Tuhan Setiap kami Hari ini Kembali kepada Rancangan Tuhan yang semula Atas seluruh Kehidupan kami Dan kami Mulai bertanya Kepada Tuhan Ampuni Kalau setiap kami Mungkin Ada dari kami Yang seringkali Mengandalkan Rancana Rancana kami Rancangan Rancangan kami Bahkan kami Tidak menghiraukan Rancangan Tuhan Dalam hidup kami Tapi hari ini Biar kami mengerti Bahwa semua Apapun Termasuk Salomo Orang yang paling berhikmat Berkuasa Dia katakan Semuanya sia-sia Tuhan hari ini Kami belajar Engkau mengetahui Rancangan orang berhikmat Dan semuanya sia-sia Engkau mengetahui Rancangan orang cerdik Semuanya gagal Bahkan orang yang Berbelat pelit Semuanya gagal Artinya Tuhan Kesimpulannya Semua rancangan manusia Adalah sia-sia Kecuali kami Ngikuti rancangan Tuhan Dan hari ini Aku berdoa Berbicara Beri kami wisdom Revelation To understand Your plan In our life Oh God Dan aku berdoa Biala Tuhan Memberikan kami hikmat Berikan kami Revelation Untuk mengerti Rencana Tuhan Rancanganmu Dalam kehidupan kami Dan biar hari ini Kami memutuskan Untuk mengikuti Rancangan Tuhan Dalam hidup kami Kami mulai Asking the Lord For a plan Dan kami percaya If we are asking Engkau akan jawab Dan engkau akan memberikan Direction kepada kami Dan Tuhan kami mulai Start with the wisdom Kami libatkan kau Untuk setiap rancangan Tuhan Dalam kehidupan kami Dan terus aku berdoa Beri kami Telinga yang terbuka Hati yang terbuka Untuk always Hearing you Your instruction Lord Kami mau Always follow your instruction Dan kami cuma berdoa Satu Terus berbicara Terus arahkan kami Tuntun kami Untuk kami terus Ada dalam rencanganmu Dan kami terus berjalan Dalam rencanganmu Dan Tuhan Kuatkan dan teguhkan Hati setiap kami Ketika kami berjalan Kami menghadapi Begitu berat Hal-hal yang gak mungkin Kecuali Tuhan Yang memberi kekuatan Kuatkan dan teguhkan Hati kami Biar kami gak give up Tidak menyerah Dan kami terus berjalan Sampai kami finish strong Bersama-sama dengan kau Terima kasih Bapak Hari ini aku berdoa Untuk setiap umatmu Yang menyaksikan program Amin Aku berdoa Aku perkatakan Rancangan Tuhan Atas hidup mereka jadi Tidak ada yang gagal Semuanya jadi Bahkan aku berdoa Ketika rancangan Tuhan Dalam hidup mereka Mulai diganggu Mulai dikacau Balokan oleh setan Hari ini aku berdoa Semua rancangan itu Diperjelas Dan mereka tidak ada Satupun yang gagal Semuanya berhasil Karena kau sudah merancangkan Sebuah hal yang baik Dalam kehidupan kami Roh Kudus bersama kami Bless your people I speak life Healing Restoration And break through Lord In Jesus name To all your people Terima kasih Bapak Aku juga berdoa Hari ini Kalau ada mereka yang sakit Kau jama mereka Sembukan mereka Karena mereka sedang Mungkin terpapar Kami berdoa Biar Tuhan pulihkan Mereka yang sedang Mengalami masalah Tuhan tolong Tuhan campur tangan Tuhan ketika mereka Mengalami masalah Ekonomi Masa-masa yang sulit Di masa pandemi ini Aku berdoa Tuhan akan cukupi Segala kebutuhan mereka Di dalam kekayaan Dan kemuliaan Bless your people In Jesus name Amen Amen God bless you Sekali lagi Sudara Yuk saya mengajak Anda Untuk sekali lagi Apapun Sudara Kita boleh rancangkan Tapi dikatakan Semua sia-sia Kecuali kita melakukan Rancangan Tuhan Dalam hidup kita Dan saya berdoa Supaya semua Rancangan Tuhan Rancangan Tuhan Dalam hidup Anda Semuanya digenapi God bless you And see you next week Dalam program Amin berikutnya God bless you God bless you